Salam budaya Untuk program kurator peserita kali ini Kita akan membicarakan seorang logis Yaitu Zaini Yang sebuah karanya berjudul Tamping Menjadi bagian dari koleksi bentara budaya Dalam riwayat panjang seni rupa Indonesia Tamping bukanlah favorit para politis Banyak lukisan yang bermotif utama Kuda atau ikan maskoki Atau macan Dan lain-lain Tetapi Kambing sebagai Topuk tamah dalam kambas Sangat jarang ditemukan Pada kanvas Zaini Yang mengerjakannya dengan teknik cat minyak Kambing tersebut tampak sosok Hanya sosok saja Kita hanya mengenali Oh inilah hewan berkaki empat tersebut Tetapi Ini digambarkan secara sungguh-sungguh tidak rinci Ada hati Ada tubuh Ada kepala Kira-kira begitu Tapi tidak rinci Hewan ini ditaruh secara melindang Jadi tampak samping Dan tampak betul Ada upaya Penyederhanaan Terhadap objeknya Zaini memang termasuk Satu diantara Beberapa pelukis Pada masa itu Yang Sangat Intens Menjalankan Laku Penyederhanaan Langkah-langkah Abstraksi Bukan abstrak Tapi abstraksi Utamanya untuk Mencari Esensi Dari Sosok utama Di kanvasnya Dengan menyeranakan Seorang pelukis Akan lebih Bisa menunjukkan Apa yang dimahumi Dengan lukisan Hewan yang ditaruh pelintang ini tadi Mendapat Penegasan Lewat kontur Memang Meskipun Tetap Kesannya adalah Kabur Tersama Kabur Tersama Itu mungkin maksudnya Rasuhan warna yang lebih terang Di sekelilingnya Itu membantu Menampilkan sosok Sementara di Likang yang ke atas Ada Sakuan Horizontal Menyamping Yang lebih gelap Dan Tiba-tiba Membentuk Sematang batas Antara Sosok utama Dengan Kata-kata Dunia Di sekitarnya Bahkan Boleh dikatakan Itu Ya Semacam Pemandangan Di belakangnya Dengan Batas semacam itu Dan Ada semacam Bulatan Ditaruh di bagian Atas Di ketinggian Kita Kita mendapatkan Suggestis Semacam Si kambing Berada Di tengah Semesta Dan Sosok Kabur Kambing tersebut Dengan Berbagai Masuan Warna Di sekitarnya Itu Memberi Kesan Katanya Lah Puitik Terasa Liris Dengan Sabuan-sabuan Tersebut Dan Paduan Warna-warna Saya kira Kalau kita Berhadapan Dengan Karya-karya Zaini Kita Akan Selalu Mendapatkan Suasana Seperti itu Witis Liris Dan Satu Hal yang Lebih Teris lagi Adalah Penyederangan Langkah-langkah Obstraksi Apapun Tema Yang Disodorkan Oleh Zaini Atau Tema Yang Dikarap Zaini Dua Perkara Itu Yang Selalu Bisa Kita Dapatkan Kalau Kita Bicarakan Itu Di Dalam Di Dalam Kancah Seni Rupa Indonesia Pada Saat Itu Cukup Banyak Pelukis-pelukis Lain Yang Juga Sangat Menonjol Yang Melakukan Nostrasi Penyederhana Pada Mereka Sedang Berkutat Bergulat Mencari Kedalaman Mencari Esensi Mencari Inti Dari Lukisannya Pada Zaini Karyakannya Yang Dikerjakan Dengan Pastel Maupun Dengan Satminyak Dengan Suasana Poitik Yang Dihasilkannya Seperti ini Ada Anggapan Semakin Kabur Motifnya Semakin Kabur Sosoknya Semakin Berkabut Ciasananya Semakin Muncullah Parakter Peribadinya Bahkan Ada Guruan Semacam Paradox Itu Artinya Semakin Jelas Semakin Lemah Ungkapan Artistiknya Tentu saja Ini Terlalu Spekulatif Zaini Lahir Tanggal 17 Maret Tahun 24 Di Paryaman Sumatera Belajar Melukis Di PNS Kayu Taman Sumatera Di Bahagian Maggi Wakgi Adalah Melukis Besar Berbagai Kerjanya Yang Sangat Memukau Seperti Beberapa Lukis Lain Angkatannya Zaini Juga Sempat Belajar Di Keimin Bunka Sidosu Di Jakarta Di Bawah Aswan Cujoy Sempat Juga Itu Tanpa Berbuat Sempat Juga Belajar Pada Masuk Yang Berulah Tahun 43 Bahkan Tentu Saja Mendapat Arahan Arahan Di Sangkan Seni Man Jogja Tahun 85 Oleh Apani Jadi Raksasa Raksasa Selir Lupa Pernah Menempat Pameran Pertamanya Berlangsung Di Tim Tahun 69 Dan Pambadan Terakhirnya Juga Dilakukan Di Tamen Ismail Masuk Juga Oktober 76 Terakhir Karena Beliau Meninggal Karena Kecelakaan Meninggal Ketika Sedang Menjalankan Olahraga Lari Pagi Di Kawasan Sipi Jakarta Menikah Dengan Asmi Zaini Dikaruniai Tiga putra Dan Dua putri Pendidikan Zaini Termasuk Mendidik dirinya Sendiri Berlangsung Begitu Inces Dengan Beberapa Semimat Besar Tadi Dan Juga Perkaulanya Luas Di Berbagai Santar Yang Dimasukinya Termasuk Di Tamen Ismail Masuk Aktivitasnya Juga Begitu Banyak Tahun 53 Misalnya Dia Ikut Pendidikan Masalah Indonesia Terbitan Lembaga Kebudaya Indonesia BMKM Tahun 50 26 Sampai 60 Mengajar Di Balik Budaya Pada Pak Itu Satu Tempat Satu Venue Yang Begitu Penting Terutama Sebelum Taman Mas Ismail Masuk Jadi Dalam Daftar Saya Masih Ada Panjang Mungkin Penting Juga Ditahui Bahwa Tau Dia Juga Penandatangan Manifest Kebudayaan Tahun Tiga Ikut Mendirikan Majalah Sastra Horisan Bersambang 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 Tahun 69 Sampai 77 Anggota Dewan Kesenian Jakarta Yang Sangat Penting Juga Pameran Zaini Ikut Pameran Yang Dikenal Oleh Masyarakat Kesenian Yaitu Di Solpon Di Bienal Dia Juga Pameran Di Dinhar Di New Delhi Sampai Tiga Kali Hitok Pium Sampai Dua Kali Zaini Mendapatkan Anugerah Seni Tahun 72 Dan Ahdiah Seni Akademi Jakarta Tahun 78 Sempat Juga Memajar Di Studio Seni Lukis Institut Kesenian Jakarta Yang Dulu Namanya Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta Tahun 70 Sampai 77 Selain Lukis Dia Juga Mengerjakan Ilustrasi Dan Segeja Di Berbagai Majalah Juga Berkarya Dengan Merota Salah Satu Karya Sempat Dipamerkan Juga Pertama Tahun 2006 Di Pinel Jakarta Saya Kira Sekian Perkenalan Kita Dengan Zain Yang Sebuah Karyanya Terjudul Kambing Berbakan Bagian Dari Koleksi Senilitis Tentara Terima Terima Tentara